Salam buat apa? Salam buat apa? Pujian Retizen Hai, welcome ke KFan Retizen Wih, dimana Tasia disini? Hai, gue Renpo Levi Aku Vanessa Menurut kalian disini ada berapa macam coklat? Dua, kayaknya dua Dua ya? Wow, bener ada dua Yang ini ada kacangnya ya? Oh iya, yang ini ada kacangnya Kalau yang ini nggak ada ya? Nggak ada Dari warnanya sih gelap banget ya? Iya Pahit banget Dari bawahnya pahit banget guys Serius? Iya, lagi pahit banget Ini kayaknya coklatnya tuh enak banget Dibikin kayak hot chocolate gitu nggak sih? Setuju Melted lebih enak sih? Bener, kalau melted lebih enak Terus kalau kita isep gitu Asum nggak sih? Iya kan? Ada asem-asemnya Asem-asemnya Kok gue nggak nemu asemnya ya? Kita cobain yang ini kali ya? Boleh deh Boleh, boleh Ini ada lebih better deh Coba ya Manis, manis, manis Nenak Gua suka coklat yang ada kacangnya Sama Gua nggak suka Gua nggak suka Gua nggak suka kacang? Nggak suka Nenak sih ini Nenak sih Ini coklatnya ada Tapi masih kerasa manis-manis gitu ya? Bener Berarti kita bertiga suka yang lebih manis ya? Iya, lebih manis Kalau menurut gua yang sultan yang ini sih? Oh bener guys Oh ternyata ini Bener Oh iya ini coklat sultan Ini coklat sultan Bener Tau masalah Harganya Rp82.000 Untuk Rp82.000 worth it nggak sih? Nggak sih Tapi Tapi yaudah kalau kalian suka mungkin Emang harganya mahal kali ya? Coklatnya Karena ini bener-bener coklat banget sih Jadi mungkin Emang harganya cocok segitu Nah tadi kan kita udah nebak nih harganya yang coklat sultan Kasian nggak sih ini juga kita tembak Masa-masa tengah ini coklatnya rakyat gitu Oh ternyata harganya Rp15.000 Tuh Wow Rp15.000 guys Tuh enak banget Worth it banget Worth it banget Worth it banget Sebenernya gua tuh pengen ngasih ini guys Pengen ngasih yang nampol abis Tapi karena emang ada kacangnya aja Dan gua nggak kasih kacang Kalo gue sih suka ya Tapi ada coklat yang lebih enak Dan murah juga Iya Tapi lebih enak Jadi gua kasih 4 Kalo lu kenapa paling rendah? Wow ini enak tapi emangnya kayak enak basic aja gitu B aja ya? Enak B aja yang nggak ada special gitu ya Tapi nggak B banget tapi kayak basic aja Iya B aja tuh basic ya? Wow Nice Kita mencobain yang mana dulu nih? Kecil apa gede? Bebas Bebas Hahaha Kita nggak punya pendirian ya? Iya Yaudah yang kecil dulu kan? Yaudah yang kecil dulu aja Cobain guys Kacangnya jenisnya sama deh kayaknya Ternyata Hmm? Ini sama-sama Coklat Almond Hmm Nah tapi lebih Banyakan yang mana nih Almondnya nih? Kita mau cobain yang ini? Mau? Boleh Iya Makanya lebih tertarik sama yang ini jujur Oke kita coba ya Hmm enak kayak gini Enak Enak banget yang gini Kok sama ya rasanya? Tadi aku kanan kirinya sama Beda Beda Sama tau Menurut kalian diantara dua ini lebih sultan yang mana sih? Dingin sih tadi aja yang sultan malah yang gak enak menurutnya Tapi kayaknya yang ini sih soalnya ini kacangnya banyak banget Iya sih Kalo gua dari nama sih Dari nama ya? Kayaknya yang ini dia coklat sultan Ya gue juga yang ini kayaknya Yang ini ya? Hmm Ini lebih mahal Bener Bener? Bener Ini coklat sultan Kalian tau gak sih packagingnya itu segede packaging tisu basah Oh gede berarti ya? Iya gede banget Gede aneh ya Harganya berapa ya kira-kira? Harganya cuma 86 ribu Wow Dan yang unexpect bagi gua Malah coklat yang ini Caya tuh harganya 40 ribu Oh iya? Hah? 40 ribu? Tadaaaaaah Nampol abis Ini kan sama-sama almond kan? Iya Tapi almond yang ini lu rasa lebih kayak almond premium gitu ngerti gak? Ngerti 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 Almondnya lebih enak terus coklatnya lebih enak dan Apa ya tek.. bukan tekstur sih Kayak bentuk coklatnya tuh bagus gitu Jadi kayak gak tau kenapa kalo bentuknya bagus jadi kayak eatable gitu ngerti gak sih? Ngerti ngerti Kalo gua sih kan tadi kan gua makannya kayak sepotong-sepotong gitu kan? Hmm Dia lebih melted di mulut sih Meltednya tuh kayak lebih halus gitu Iya Terus kayak tiba-tiba udah tinggal kacangnya doang Hmm Dan kenapa gua suka yang ini? Karena kacangnya tuh utuh Makanya gua kasih 6 pol abis Karena bener-bener melted di mulut gua Oke Kalo menurut gua sih ya Gua kasih 4 Karena rasanya gak beda jauh bentuknya Juga besarnya sama Tapi harganya beda Tapi kacangnya emang yang ini enak banget sih Tiga Wow 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 Oh kayaknya ini kita masuk ke segmen bola deh Gimana sama bola dua-duanya guys Oke ini ada yang gede ada yang kecil nih bolanya nih Kita cobain yang mulai dulu nih Kayaknya ini dulu deh Boleh Yang kecil ya Oke Ini gua penasaran banget Ini soalnya ada yang murah nih Tapi ada yang mahal juga nih Iya Coba ya Yang empat kali Oke Hmm Ekspetasi gua dalemnya tuh kacang Ekspetasi gua dalemnya tuh kacang Dan ternyata Wafer Ini enak sih Manis banget Enak Kali yang ngerasa ini manis banget Manis tapi gua suka Gua langsung bisa tau ini coklat apa Soalnya biasanya tuh dia tuh dalemnya kacang Almond gitu kan Tapi ini wafer Ngerti 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 Dan rasanya juga sama Tapi dalam bentuk fisik yang berbeda Iya Iya kan Tebakan gue kitkat Sama Rasanya sama banget kayak kitkat Cuman bedanya ini Bulet Kalo kita lihat kan dia kayak coklat Iya Kotak gitu kan Gue bikin gue caca Caca Hahaha Dan ternyata Tebakan gue sama Adiba bener Kitkat yang baik Kita coba ini enggak Soalnya Oke Kita coba ini ya Ya gua tau dia nih apa Di lapisan luar Dia ada coklat sama kacang Kayak butiran kacang hancur gitu Di bawahnya ada wafer Di dalamnya lagi ada coklat Itu di dalamnya ada kacang gitu ya Kacang utuh Bener bener Kacang utuh ini ada ya Jadi banyak banget lapisannya guys Kira-kira yang mana yang sultan Udah tau kali ya Ini kitkat kan Berarti ini yang mahal Kayaknya Setuju sih Karena kan kitkat udah basic gitu lah ya Iya Sekarang kita tebaknya harganya Oke ini 20 35an gak sih kitkat tuh Kalau ini 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 ratusan sih harusnya enak Ratusan ribu ya Iya Kayaknya 50 deh Nah guys jadi coklat yang lebih mahal itu coklat yang satuan ini Karena ini kan beratnya kan cuma 12 gram ya Itu tuh harganya sekitar 20 ribuan Sedangkan ini 40 gram Harganya 20 ribuan juga Jadi kalo misalnya kita compare beratnya jadi sama Ini tuh kayak sekitar hampir 60 ribuan gitu loh Jadi ini lebih mahal daripada yang kitkat ini Tadah Ancaman guys Ancaman Ancaman sih Menurut gue ini dua-duanya rasanya terlalu manis Kayaknya bakal enak deh kalo dimakan banyak-banyak Tapi gak tau sih buat kalian Kalo kalian kenapa kasihnya sama nih? Kalo masalah rasa sih Gue pengennya yang nampol abis Tapi kenapa gue yang mau nangis Karena coklat sultan ini Kalo misalnya dimakan terlalu banyak Itu tuh bakal enak deh menurut gue Untungnya mungkin produsennya ngerti nih Kalo produk dia kalo makan banyak-banyak Bakal enak Makanya dia kasih cuman 3 doang per ticisnya Iya Gue sama kayak lo Dan bener juga kayak si pareissa terlalu manis Gue lebih suka coklat yang sebelumnya tadi Itu menurut gue udah paling enak Sebelumnya ya Dan ini gak bisa di compare sama yang itu sih Tiga Wow Ini kalo diliat dari bentuk fisik udah keliatan beda banget ya Iya bener-bener Yang ini lebih kayak ke susu mungkin Yang ini kayak lebih coklat banget Yuk cobain Ini dulu kali gue kepo nih Yang ini yang sama gue juga kepo nih Enggak, yuk Lembut banget Enak sumpah Gimana? Enak Enak manisnya Emang coklat manis gitu loh Iya Yang digigit langsung melt gitu Bener diisip langsung Tuh kan diisip langsung kayak langsung melted gitu Langsung melted gitu Langsung melted gitu Selembut apa? Selembut apa? Pujianetize 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 Hahahaha Kita cobain nih Lanjut Boleh yuk cobain ya Ini enak juga sih Rasanya sih fine-fine aja ya Tapi Lapturnya kayak keras Hmm Ini kayak Seret gak sih? Lebih susah di Melted di mulut Wah tapi lengket gitu ya Ini gak melted Tapi lengket Menurut kalian yang mana yang sultan? Yang ini dong Eh bener gue yang ini sih keliatan banget dari rasanya ya Iya kan? Dan guys ternyata bener yang sultan tuh yang ini Jadi ini tuh impor dari Swiss Wow Dia mereknya lindor tadi Oke Nah ternyata harganya tuh 75 ribu 75 ribu rupiah? Rupiah Worth it sih Oh dan ternyata yang ini tuh Catbury Dan harganya cuma 10 ribu Oh 10 ribu Oh 10 ribu Gila Ini menurut gue coklat rakyat yang paling enak Iya Ini 10 ribu Gak nyangka gak sih? Bener 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 Tiga Tadam Nampol abis Nampol abis Nampol abis Kita kayaknya sama aja deh Kalau komennya ya Iya bener bener Jadi jiwi banget, lembut banget Enak Langsung melt di mulut Dan worth it banget buat dapet 5 star Iya 5 star Iya 5 star Oke jadi Adiba, Vanessa dan gue udah ngecobain 8 jenis coklat ya Adiba Betul Ada dark coklat Ah Almond coklat Ada bowl coklat Oh bowl coklat yang bulat itu ya Ada milk coklat juga Oh milk coklat Oke, kalo lu lebih prefer yang kemana? Kalo gue, aduh gue tuh bingung banget antara si Almond sama si milk coklat Oh milk coklat Oke 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 Kalo yang Almond gue suka si Sultan Si Sultan Kalo yang milk coklat gue suka dua-duanya sih Ternyata harga 10 ribu itu juga bisa rasa sultan juga Oh Enak Gue tim Sultan juga yang milk Gue juga tim Sultan tapi yang milk coklat tadi Oke Karena itu bener-bener lembut banget dan langsung melted aja gitu di mulut gue Iya Berarti lu gak ada yang tim rakyat ya? Iya gue gak ada yang tim rakyat Gue ada sih Kecuali dark coklat tadi Iya Gue lebih milih tim rakyat yang dark coklat Itu karena terpaksa deh kayaknya Karena terpaksa Karena dark coklatnya pahit banget yang satunya Oke deh kalo gitu kita udah nge-review semuanya Thank you banget yang udah nonton Ya kan Jangan lupa abis ini kita mau review Atau kita mau komenin makanan apalagi Atau coklat or dessert Apapun itu bisa langsung komen di bawah sini Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe See you on the next video Bye! Itu dia berat gua Ketemu pedas, panas Dah Oh boy Oh boy